Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa kembali dengan channel JG Jawa Tarot untuk kesempatan video kali ini saya membuat video untuk reading Yodhia Sakitarius ya untuk awal tahun 2021 dan tepatnya itu untuk bulan Januari dan kita dan saya tebarkan untuk karir asmara ataupun keuangan ya untuk Januari 2021 oke sekarang saja kita mulai untuk Yodhia Sakitarius ya Sakitarius awal tahun 2021 panggah Januari Ice of Pentagram Six of Pentagram The Devil Tree of Cup Five of Panos untuk temanya untuk karir ya Ice of Cup akan ada sebuah hal yang positif yang akan kamu dapatkan Insya Allah ini bisa berpengaruh di dalam masa depan kamu ya untuk kedepannya tentang kabar ataupun suatu hal yang akan kamu dapatkan Insya Allah itu adalah suatu hal yang bermakna positif yang akan kamu dapatkan ya Sakitarius temanya keberhasilan keberhasilan itu perlu dibuktikan ya semangat terus keyakin akan kemampuan ataupun percaya dengan diri kemampuan diri sendiri Insya Allah itu pun mampu untuk mendomprak ataupun mendomprak sebuah keberhasilan yang kamu inginkan Insya Allah akan ada sebuah kabar gembira yang akan datang kepada kamu ini adalah sebuah kabar gembira yang bermakna positif yang akan datang kepada kamu ya dan di dalam sebuah usaha keberhasilan itu perlu ditunjukkan Sakitarius ya meski jalan yang kamu lalui berlibu-libu banyak tantangan itu kamu harus tetap semangat ya Insya Allah pasti akan ada jalan untuk menuju sebuah keberhasilan dalam sebuah karir kamu bisnis kamu ataupun pekerjaan yang sedang kamu lalui kamu bekerjakan saat ini ya Insya Allah kabar gembira itu akan datang kepada kamu bisa kabar tentang naiknya taji kamu ataupun kabar tentang bisnis kamu yang naik ataupun kabar kabar baiklah tentang pekerjaan karir ataupun bisnis yang sedang kamu lalui saat ini dan mungkin dari beberapa kamu juga ya Sakitarius mungkin kamu dalam sebuah ada ada sebuah terikatan dalam suatu karir pekerjaan atau bisnis yang kamu jalani ya karena The Devil adalah sebuah ikatan sebuah ikatan ataupun terikat ya ini adalah sebuah lambang terikat kamu mungkin terikat akan kontrak ataupun terikat akan janji sehingga sehingga mungkin kamu selama ini menunggu apa yang harus kamu lakukan agar kamu ini bisa keluar dari keterikatan ini ya dan The Devil adalah sebuah kartu yang bermakna sebuah keterikatan ya mungkin kamu terikat dengan bisnis pekerjaan kontrak itu bisa jadi yang kamu ini terikat akan sebuah pekerjaan yang kamu lakukan saat ini dan perlu diwaspadai juga untuk kamu kamu perlu mewaspadai kamu perlu mewaspadai akan adanya sebuah penipuan penipuan di dalam pekerjaan karir ataupun bisnis yang kamu jalani dan orang ini orang ini memang ingin melihat kamu ini jatuh dia suka menyebar-nyebar sesuatu hal yang tidak baik tentang diri kamu dan orang ini pun ingin menipu kamu jadi kamu berhati-hati ya kamu berhati-hati dalam karir pekerjaan atau bisnis yang kamu jalani saat ini seek of pentagram terbalik ini melambangkan sebuah penipuan yang akan kamu dapatkan jadi kamu harus waspadai dan berhati-hati kamu harus waspadai dan berhati-hati atas apa yang kamu kerjakan atas apa yang kamu lakukan saat ini kamu perlu waspadai jangan sampai karena kamu kurang hati-hati karena kamu terlalu percaya yang ditawarkan orang lain ataupun kamu yang lagi menunggu janji seseorang dia tidak bisa menepati dan tidak menepati janjinya kamu harus berhati-hati agar penipuan ini tidak terjadi kepada kamu kamu harus berhati-hati dan waspadai agar penipuan ini tidak kamu alami dan agar kabar dan agar kabar baiklah yang akan kamu dapatkan kabar yang positif kabar yang bermakna positif untuk mencapai keberhasilan tentang karir ataupun bekerja yang kamu jalan dan selanjutnya selanjutnya kita buka untuk asmara asmara sakitarius selamat menikmati ini saya buka untuk aku tentang asmara sakit sakit perjuangan perjuangan masih berlanjut ini untuk asmara untuk asmara mungkin dari beberapa sakitarius ini kamu lagi sedang interopaksi diri menenangkan diri karena mungkin mungkin dari beberapa kamu sakit darius di dalam asmara kamu mengalami sebuah kecewaan kecewaan sakit hati ataupun tentang adanya sebuah permasalahan di dalam hubungan asmara kamu sehingga membuat kamu ini lelah banyak pikiran hati yang bunda ini disarankan kamu itu perlu istirahat menenangkan hati dan pikiran kamu agar kamu ini bisa menemukan kecewaan ataupun menemukan jalan di dalam sebuah hubungan asmara kamu karena kamu membuat istirahat untuk menenangkan hati dan pikiran kamu di dalam hubungan kamu dan ini kartu untuk asmara kamu ya kamu harus memperbaiki komunikasi tentang hubungan kamu dengan pasangan kamu ya kamu harus memperbaiki komunikasi kamu terlebih-lebih untuk sakit tarius yang sedang menjalani hubungan LDR ya kamu harus lebih-lebih untuk di dalam komunikasi ya hubungan kamu agar hubungan yang kamu jalani itu tetap baik-baik saja jadi kamu harus bisa memperbaiki komunikasi kamu ataupun tetap menjaga komunikasi kamu dan untuk sakitarius masih single misalkan kamu itu harus bisa apa ya menjaga komunikasi kamu dengan dia agar seseorang yang kamu taksir ataupun seseorang yang memang ada pandangan buat kamu itu tetap dia akan tetap apa ya ada respon terhadap kamu jika kamu bisa bisa menjaga komunikasi kamu itu dengan baik ya karena kartu ini berartikan dalam sebuah komunikasi kamu itu harus menjaga komunikasi kamu itu dengan baik bisa dengan pasangan kamu ataupun semua orang di sekitar kamu karena untuk sekitar single kita kan tidak tahu kalau orang sekitar itu orang sekitar kita itu ada yang suka atau menaksir kepada kita jadi kita harus menjaga komunikasi dengan orang sekitar ataupun dengan pasangan kita untuk yang sudah menjaga pasangan dan disarankan di setiap apa penilaian yang ada di dalam hati atau pemikiran kamu disarankan kamu itu harus memandang sesuatu dari sudut pandang yang berbeda apalagi untuk menilai sesuatu lebih menilai pasangan kamu bisa menilai dari segi sifat ataupun dari segi pemikiran kamu itu harus bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda contohnya kamu memandang sifat contohnya ini sifat ataupun pemikiran contohnya kamu memandang sesuatu dari sudut pandang yang A dan memandang dari sudut pandang yang B maka dari itu kamu akan mempunyai pertimbangan untuk menilai sesuatu karena di dalam sebuah hubungan itu perlu untuk memulat kembalikan penilaian kita perbandingan agar apa yang kita pilih ataupun apa tindakan kita itu tidak salah tidak salah langkah karena kita ini kurangnya perbandingan di dalam menilai sesuatu jangan sampai karena penilaian kamu itu membuat hubungan kamu dengan pasangan kamu itu berantakan jadi jadi kamu harus memandang sesuatu menilai sesuatu itu dari sudut yang pandang yang berbeda agar kita mempunyai pertimbangan dalam menilai sesuatu dan mungkin dari beberapa sakitarius juga ini lagi dihadapkan dalam dua pilihan dan mungkin dua pilihan ini juga sama-sama penting bagi sakitarius sehingga membuat sakitarius ini bingung untuk menentukan apa yang harus dipilih oleh sakitarius disarankan untuk kamu gunakanlah kepercanaan tanya lalu di hati kamu mana yang terbaik buat kamu insyaallah jika kamu mengikuti kata hati kamu memandang sesuatu dari sudut yang pandang yang berbeda insyaallah kamu akan menemukan suatu pilihan yang memang terbaik buat kamu ya kan keinginan kamu harus bisa menjaga atau mengontrol keinginan kamu karena keinginan keinginan sesuatu keinginan yang tidak masuk akal ataupun keinginan yang memang menurut kamu ini memang sulit untuk kamu dapatkan tetapi tetapi kamu tetap ingin untuk memilikinya ataupun mendapatkannya ini disarankan untuk kamu jika kamu mempunyai keinginan keinginan tentang hubungan asmara kamu maka kamu harus menjaga komunikasi kamu tetapi keinginan kamu ini harus sesuai sesuai dengan apa yang kamu katakan sesuai dengan sesuai dengan apa yang kamu jalani saat ini agar hubungan yang terjalin itu tetap baik-baik saja dan beberapa sakitarius ini mungkin di dalam hubungan asmara kamu ini lagi ada pertengkaran di dalam hubungan asmara kamu disarankan untuk sakitarius yang sudah mempunyai pasangan dan lagi ada suatu masalah di dalam hubungan asmara kamu disarankan kamu itu untuk menjaga komunikasi kamu memperbaiki komunikasi kamu dan kamu harus bisa memandang sesuatu dari sudut pandang berbeda menilai sesuatu dari sudut pandang berbeda agar apa agar hubungan kamu ini bisa baik-baik saja dan agar kamu ini bisa menemukan titik terang untuk menyelesaikan masalah di dalam hubungan asmara kamu karena dari beberapa sakitarius ini yang saya lihat dari tadi ini permasalahan yang dihadapkan kepada sakitarius di dalam hubungan asmara kamu itu karena kurangnya komunikasi kamu kurangnya menjaga komunikasi dan terkadang penilaian yang kamu miliki itu terkadang bukan bisa salah salah mengaktikan jadi kamu harus bisa memandang sesuatu dari sudut pandangan yang berbeda agar kamu memiliki perbandingan agar kamu memiliki pertimbangan di dalam menilai sesuatu oke sekian dulu ya semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk kamu sakitarius semoga hal-hal baik kabar positif itu benar-benar kamu dapatkan dan semoga sakitarius sehat selalu rezeki selalu berlimpah dari naus aura kebuntungan oke jangan lupa tersenyum untuk hari ini saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh